Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aku dimanapun berada khususnya teman-teman yang baru nyampe ke hongkong disini aku mau bagi resep buat teman-teman semua masak sup ala hongkong disini aku menggunakan akar teratai atau disini sebutnya sebagai ling ao kemudian ada mako ya ini kurma terus ada daging terus juga ada wortel dan juga ada kacang panjang dan tidak lupa juga ada cek hera ayam yang sudah direbus atau di di lup ya atau apa itu namanya poinnya sudah menggunakan air panas terus kemudian dipotong-potong seperti ini teman-teman disini aku sengaja potong tipis ya karena supaya si bocilnya itu bisa makan nah setelah air mendidih disini kita masukkan daging sapi bisa daging sapi atau bisa daging babi atau juga bisa daging yang lain-lain juga bisa tapi disini aku menggunakan daging B2 ya kemudian kita masukkan semuanya disini ceker ayamnya juga wortel serta akar teratai dan juga ada maco disini tuh maco ya kurma tapi aku gak tahu itu kurma mana tapi ini biasa buat sup ya teman-teman terus tidak lupa juga kita tambahkan buat penggurih-gurihnya ini kacang tanah kacang tanah ini kacang mentah ya teman-teman jadi gak perlu direbus karena nantinya akan direbus juga nah ini sup kalian cuma tinggal tambahin sedikit garam dimasak sampai semuanya empuk terus warnanya itu udah keputih-putihan kayak gitu nah disini pastinya di atasnya tuh ada yang menggumpal kayak gini ya teman-teman nah ini kalian ampasnya ini kalian buang ya biar nanti supnya itu bersih gak ada ini apa yang menggumpal ini namanya apa ya pokoknya gak tahu dah itu namanya apa ampas gitu kali ya nah ini dibuang semuanya biar supnya itu tidak kotor ini direbus sampai semuanya empuk sampai airnya itu menyusut kira-kira kalau disini aku mereka kan tiga orang ya jadi aku menyusakan airnya itu kira-kira enam mangkok gitu teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi antara enam mangkok ya karena satu orang itu minumnya itu dua mangkok kadang dua mangkok lebih tapi disini aku menyisakan sekitar enam mangkok dan ini tuh mudah sekali teman-teman dan cara masaknya cuma direbus-rebus aja cuma dikasih sedikit garam untuk sehari-sehari dan gak perlu banyak nah seperti ini jadi buat teman-teman yang baru awal banget nih masuk ke Hongkong terus disuruh masak sup ini bisa untuk apa ya untuk inspirasi kalian memasak sup oke teman-teman terima kasih yang sudah menyimak video aku terima kasih atas dukungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati